Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku Uncover Papua, kita dari Bokondini Tadi kita udah liat macem-macem, sudah liat SD, TK, Opanggen juga Dan sekarang kita mau ke Eragayem Disana juga ada sekolah Opanggen, kampus 2 Dan lagi hujan sih, mudah-mudahan jalannya lancar, gak becek, jadi bisa cepet sampai Selain di Bokondini, Opanggen School juga memiliki kampus di Dogobak dan Eragayem Alenius Journey Uncover Papua berkesempatan untuk mengunjungi sahabat-sahabat di kampus Opanggen Eragayem Setelah lewat jalan besar, pintu gerbang mulai dibuka Adit mulai berlari dengan Otnil, Ones mulai lari dan membuka gerbang satu-satu Dan kami mulai dari jalan yang besar, mulai kekecil, 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 kekecil kali ya Yang hanya satu mobil, yang kemudian ada jembatan, jembatan itu dari kayu-kayu yang setiap satu mobil lewat Teman-teman semua, termasuk dari Uncover Papua bersama Adit, Ones dan teman-teman harus turun dulu dari mobil Betulin jembatan satu-satu, susunin lagi kayunya baru mobil kita lewat Untuk bertemu dengan sahabat-sahabat tersebut bukanlah perkara mudah Kami terkendala jalan berliku, naik, turun, sungai deras, jembatan rusak, dan rangkaian jalan tanah berbatu Yang seketika bisa berubah jadi lumpur saat diguyur hujan Namun, rintangan itu tak mampu membendung semangat kami Kita baru setengah perjalanan mungkin menuju sekolah di RKM Kalau kita bisa lihat, nanti kita turun dan kita masih rumah sana Yang ada seng itu setelah pohon sana, itu juga di atas sana Nah, itu tujuan kita tuh Ya, kita lanjut lagi, oke? Dengan perjalanan yang sudah mulai naik, turun, jeblus, jeblus Ternyata jago juga suami saya nyetirnya ya Kalau enggak, saya untuk ada istri Kalau tidak, saya turun belakang, ada istri Dan ketika kami berjalan tuh Akhirnya mendekati era GAM itu sudah pukul ketika tanjakan terakhir Jam 6 sore ya? Ya, sekitar jam, udah mulai-mulai sore Habis makin Udah mulai sore dan kabut sudah mulai tutup Dan mobil saya sempat Nyeblos? Sempat jeblos Karena ketika melewati Jadi setelah tanjakan, lolos tanjakan ini Jalannya kecil Enggak kelihatan Jembatan, tidak kelihatan Jadi pas ini, jeblos Sorry, saya jatuh Saya keprosok begini Gantung, gak gantung dia Oke Oke Nah, turun pak? Iya, iya Nah, disinilah Kita lihat lagi bahwa Kebersamaannya itu luar biasa Semua pada turun dan Kita sama-sama angkat mobil Satu, dua, tiga, tahan Dan untung cepat sekali Terbebas dari Jembatan yang Selokan tadi Langsung naik Kabut semula, tutup lagi nih Apa kelihatan? Oke Ketika naik lagi Ternyata tanjakan yang luar biasa Karena Sudah mulai hujan Hujan deras Berkabut Licin Jadi Sempet Kalau bisa naik ya Sempet ada yang semetanya Terima kasih Kanan-kanan 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 Bantu-bantu Ya, ya Tapi ya akhirnya berhasil lolos lah Dari jalanan yang cukup Medan yang cukup berat itu Ya Tadi sempat ketahan Tapi ya Untung teman-teman semua bantu kan Jadi luar biasa Inilah Namanya tim Medik bisa tembus di lokasi begini Baru saya Baru saya uji Luar biasa Terima kasih Terima kasih Sukses Sukses Ini namanya jalan sungguh mati Betul Kalau di atas lebih mudah Kalau di bawah memang sangat mati Ini baru Papua ya Dan ternyata yang membuat kami terharu itu adalah Mereka sudah menunggu kami dari yang tujuh pagi Dan kami tidak tahu itu Karena memang ya Ya itulah Antusiasnya mereka mungkin ya Jadi nunggu dari pagi-pagi Gak apa-apa Dan Satu hal lagi yang kami juga gak tahu Ternyata Para orang tua murid Sudah menyiapkan bakar batu Untuk nyambut Kami semua teman-teman dari Uncover Papua Yang sudah mau jauh-jauh datang Apa ya Melihat mereka dan anak-anak mereka juga sekolah opangin disana Ya itulah yang membuat kami semua akhirnya begitu masuk Ya situasinya pokoknya jadi sangat-sangat haru banget deh gitu Mereka hujan-hujan Udah gelap-gelap Dan ternyata rumah para murid itu Banyak yang jauh Selamat malam Senang sekali Saya dan teman-teman Bisa hadir disini Bisa datang disini Sahabat yang menunggu kami adalah energi kami Semangat kami adalah kebersamaan Semangat kami lebih dalam dari talah berlumpur Lebih deras Dari sekedar hujan Kita sempat dengar juga Apa ya Bula dibilang Kita melakukan tanya jawab lah Dengan para orang tua murid Dan mereka menceritakan Asal-muasal tempat itu Dan ternyata tempat itu Jalanan yang kita lewati tadi Itu Dibangun oleh tangan para orang tua sendiri Mereka saking ingin sekali anaknya bisa Punya sekolah dan bisa bersekolah Mereka bangun jalan betul-betul dengan tangan Dengan pacul dengan skop mereka dengan linggis Jadi wajar kalau Apa turunannya benar-benar terjal Tanjakannya benar-benar terjal Karena ya mereka benar-benar dengan tangan sendiri Mereka buka itu jalan Waktu itu saya tidak tahu Membaca Menulis Itu juga saya tidak tahu Satu sampai sekurut itu Saya tahu Tapi yang satu sampai sekurut itu saya tidak tahu Orang tua juga tidak ajar Akhirnya saya buta Jadi waktu sana Dan ke sini Orang tua dengan guru Bekerja sama Jadi sekarang saya bisa Dan terima kasih Yang sudah teman-teman bisa kunjungi kita Kita merasa terharu bahwa Di tempat seterpencil itu Masih ada orang-orang yang sangat luar biasa Dan sebenarnya Di Berbagai tempat di Papua Masih punya semangat seperti itu sebenarnya Hanya Sekarang ini Kami menemukan satu tempat namanya Era Gayam itu Bahwa Ada orang tua Ada anak-anak Ada guru Yang bersama-sama Bekerja sama untuk Menciptakan sebuah Masa depan kepada anak-anak Coba menjaga Yang sudah semestinya dijaga Papua ku tercinta Biarkan alamnya terus indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!